Sampai jumpa di video selanjutnya Dari GKI Wonosobo Mari kita akan berdoa lebih dulu Bapak di dalam surga kami bersyukur Kami boleh mendengar firman Tuhan Dan kami mohon roh kudus yang boleh beracara Sehingga melalui acara ini Kami boleh mendengar suara Tuhan Kehendak Tuhan Ya roh kudus yang boleh beracara Urapi hambamu dan setiap kami akan melihat dan mendengarnya Di dalam nama Yesus Sang firman hidup Amin Shalom saudara-saudara Tema dari Sapaan Gembala kali ini Adalah Mengasihi di dalam praktek Dan sebagai landasan saya akan membaca dari Injil Matius Pasal yang ke-22 Ayat yang ke-39 Yang mengatakan demikian Dan hukum yang kedua Yang sama dengan itu ialah Kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri Sedara-sedara yang dikasih Kita pasti setuju Bahwa salah satu ciri kekristenan adalah mengasihi sesama Tapi sedara-sedara Bagaimana itu mengasihi Dalam renungan saya sudah sudah sekalian Saya bertanya-tanya Apalagi dalam situasi pandemi seperti ini Bagaimana mengasihi sesama ini Ternyata tidak sederhana Mungkin kita sudah melakukan program-program dan sebagainya Tapi prakteknya itu bagaimana Dan ternyata Tidak sederhana Kenapa Banyak kali kita bicara tentang kasih Tapi ketika sampai kepada action Sampai pada bagaimana Mempraktekan itu Melakukan itu Kita akan pasti ngalami sesuatu yang gak enak Apalagi dalam situasi pandemi Semua susah Semua ngalami kesulitan Semua Tidak ada siapapun yang tidak mengalami kesulitan ini Termasuk pendeta-pendeta juga Pusing stres juga Apalagi yang mereka bekerja yang di jalanan Mereka tidak dapat makan dan sebagainya Nah sedara yang dikasih Saya memikirkan lalu mulai apa Dalam perenungan itu muncul Mengasihi itu Berbagi Kami mulai ketika Pandemi mulai itu Istri saya terus terang juga stres Lalu Tapi dia pintar jahit Maka mulai Membuat Masker Mungkin sudah lebih dari 500 Masker Dibagikan Tapi lalu Gimana selanjutnya Lalu sedara-sedara sekalian Ada ide muncul Yaitu Berbagi nasi bungkus Nah menarik Menarik Sudara Ide ini Dimulai Dimulai ketika Saya jalan-jalan Saya jalan-jalan Melihat ada Orang Anggota jemaat yang biasanya Berjualan Nasi Makanan Pagi-pagi untuk sarapan Ternyata Biasanya Biasanya jam 8-9 itu sudah Sudah habis Jam 12 jam 1 itu Masih banyak Wah Kasian Wah gimana saya tanya Wah kesulitan pak Sekarangnya Sepi semua Lalu kemudian juga Kita lihat di jalan Banyak orang yang tidak bisa makan Lalu ide itu adalah muncul Bagaimana berbagi nasi bungkus Nah Lalu Bagaimana itu Ketika merenungkan ini Sudah sesekalian Saya merenungkan apa Lalu siapa Kalau saya melemparkan ide ini Ternyata tidak ditanggapi Lalu Dimulai dari kamu Kita mulai Sudah sesekalian Ini ada ide ini muncul Ada salah satu anggota jemaat Yang sudah almarhum Dia berjualan roti di pasar Dia tiap pagi Tiap hari Dia berbagi nasi bungkus Untuk ibu-ibu Bok-bok gendong Di pasar itu Ya 30-40 Itu menggerakkan Dan ternyata Sudah sesekalian Itu berlangsung Sudah bertahun-tahun Nah itu ide ini muncul Nah Lalu bagaimana itu Memulai itu Nah Kami mulai Hubungi Lalu beberapa Sudara Ternyata Saya dan istri Ketemu Seorang Anggota jemaat Ayo saya lempar Oh bagus Ayo Ada lagi Ya oke Jadi kami mulai Dengan 4 orang Lalu kami berbagi Ini ide Mulainya ini yang paling sulit Ayo Istri saya dan saya Cari yang jualan Dan sebagainya Pesan-pesan Lalu Yang ada yang ngatur Lalu Ada anda pegang duit Nah ada yang Banda-banda juga Nah kita mulai dari Apa adanya Mulai berbagi Nasi bungkus itu Dan apa yang terjadi Sudah-sudah sekalian Kita Memberkati Keluarga-keluarga Yang jualan nasi Anggota jemaat Ya mereka Tersentuh Oleh pelayanan ini Kemudian juga Menggerakkan Pemuda Remaja Yang membagikan Lalu terjadi juga Semua Boleh melakukan itu Dan yang menarik adalah Apa Sudara-sudara Mereka yang membagikan ini Yang dapat berkat Yang membagikan berkat Yang menerima itu Penuh sukacita Dan banyak Kesaksian di situ Sudara-sudara Ada orang buta Yang terima Orang yang Tidak pernah makan Atau makan Hari itu Belum dapat Apapun Terima Nasi bungkus itu Dengan sukacita Terima kasih Aduh itu Menyukacitakan Jadi Menolong Yang jualan Jualan nasi Kemudian juga Menggerakkan Jemaat Jemaat Untuk berbagi Lalu juga Yang menerima Juga luar biasa Ada sukacita yang besar Lalu Iseng-iseng ngomong-ngomong Kita mau pakai Apa Gerakan ini Aksi ini Lalu Usulnya Biji sesawi Charity Wah Bagus Oke Jadi Rupa-rupanya ini Sudara-sudara sekalian Biasanya Kalau program-program Berbagi Ada sukacita Kami juga Berbahagia Dan kami Tim ini Sebenarnya Berjalan Di balik layar Kami tidak pakai Penonjolkan diri Kenapa Saya pesan pada Kita Bekerja Di balik layar Tidak perlu Lihat Kenapa Yang penting adalah Dalam gerakan ini Bapak Surgawi Yang dimuliakan Jadi Sudara-sudara sekalian Ini mulai berbagi Saya katakan Ini kita mulai Melempar api Ya Dan terjadi Sudara-sudara Kita mulai Awal itu Berbagi 100 bungkus Bagi Kita evaluasi Sukacita Gimana Waduh Diterima Ya Terus kita berjalan Itu mulai Kami memulai Gerakan itu Februari Jadi Sudara-sudara Ternyata Sudah 9 bulan Lebih Kami berbagi Dua Sebulan Dua kali 100 200 Dan yang luar biasa Sudara-sudara sekalian Ini Kita menggerakkan Dan katakan apa Kami melempar api Jadi api itu bergerak Dan ternyata apa Di share Ada tanggapan Tanggapan Kami Nyumbang Kami ikut Kami ikut Ternyata Kas itu Tidak pernah habis Jadi Sudara-sudara sekalian Luar biasa Kita Evaluasi Kembali Dan ternyata Apa Berbagi itu Melihat orang Yang diberkati itu Bersukacita Ada Kebahagiaan Ada sukacita Dan Ini api Yang terus Menyala Sudara-sudara Luar biasa Menggerakkan Banyak orang juga Nah Sudara Ini menarik Jadi Berbagi ini Ternyata Api itu Menyala sana-sini Ada yang berbagi Bagus Loh itu Sendirian Tidak apa-apa Kenapa Api itu Sudah menyala Dimana-mana Dan akhirnya juga Perkembangannya adalah Tidak dibagi Karena Pemuda remaja Sekolah Dan sebagainya Lalu Kami mulai Ngumpulkan orang Ataupun Bertanya Siapa yang Mau diditipin Jadi kita Taruh Meja Beberapa titik Dan terakhir Juga gereja Jadi Sudara-sudara Sekalian Mau masuk Gereja Susah Karena Birokrasi Mau bagi Nanti Menjelistenkan Macem-macem-macem Ya sudah lah Tidak usah dulu Dan akhirnya Diterima Dan sekarang Juga ada Di gereja Pasang meja Ditaruh Siapa yang Membutuhkan Silahkan Ambil Dan terakhir Akhir Dari bulan Oktober itu Apa Kalau dulu Cuma 100-200 Kami bagi 300 Dan terakhir Sumbangan-sumbangan Yang masuk itu Ada 180 Jadi terakhir Bulan Oktober itu 480 Bungkus Kita boleh bagikan Menggetarkan Api itu Berkobar Nah saudara yang Dikasih Ada yang Tanya pada saya Pak Kalau habis Gimana Kalau habis Berarti duennya Habis Ya suruh Berhenti Berhenti Nah ini Api itu Membakar Di sana Sini Dan gerakan Ini luar biasa Ada Suka cita besar Yang terima Yang berbagi Dan ini Terus Dan terakhir Juga saudara-saudara Yang menarik adalah Kami juga Lihat Ketika kami Berbagi itu Yang jualan-jualan Kecil-kecil 10 bungkus Dan sebagainya Itu gimana Dan ternyata Wah Tidak laku Saya Suruhan orang Beli Dan Suruh Mereka yang bagi Jadi Kita bayar Lalu Bakul-bakul Yang bawa 10 Bungkus Dan sebagainya Itu Ayo Ini hari ini Gratis Ada Suka cita Yang besar Saudara-saudara Bahkan ada orang Yang sangat Sulit Jualan Apapun Lalu apa Kita kasih duit Tidak mau Tapi kita Beli dagangannya Kok bagi Ada Suka cita Yang luar biasa Nah Inilah Saudara-saudara Berbagi Sebagai wujud Dari kasih Kepada sesama kita Dan Api itu Membakar Dimana-mana Luar biasa Sampai hari ini Sudah sembilan bulan Tidak pernah Kekurangan Dan kesaksian kami adalah Yang berbagi pun Tidak pernah Miskin Saudara-saudara Kebenaran firman Allah Boleh dicatakan Tapi kuncinya adalah apa Bukan Kita Yang dimuliakan Maka firman Tuhan Cuma katakan Mereka melihat Perbuatanmu Yang baik itu Dan memuliakan Bapamu Yang disordat Jadi ini Kuncinya Penggenapan Dan kunci Dari doa adalah Bapak Dimuliakan Dan api ini Sudah menyala Saya juga Lemparkan api Di dalam program GKI ini Mungkin ini Bisa menjadi Api juga Dimana-mana Api yang membakar Api cinta kasih Api kemurahan hati Berbagi Tuhan memberkati Saudara-saudara Kita berdoa Bapak terima kasih Untuk firman Tuhan Yang boleh memberikan Kami inspirasi Untuk boleh berbagi Sebagai Wujud Mengasihi Sesama kami Dan sungguh Kami boleh bersyukur Api Yang kecil itu Seperti biji sesawi itu Sudah membakar Banyak orang Sehingga gerahan ini Kami juga boleh Disambut oleh masyarakat Dan kami berdoa Supaya gerahan-gerahan Seperti ini Juga boleh Membakar Gerija-gerija GKI khususnya Untuk tetap berbagi Di tengah-tengah Pandemi ini Terima kasih Tuhan Untuk semua ini Dan kami bersyukur Api itu sudah Menyalakan Kami percaya Kalau api itu Sudah menyala Dan roh kudus Bekerja terus Maka api Kemurahan Hati ini juga Boleh Membakar Banyak orang Gerija-gerija GKI khususnya juga Terima kasih Tuhan Di dalam nama Yesus Dan bagi Kemuliaan Bapak di sorga Kami sudah berdoa Bersyukur Dan percaya Amin Terima kasih Tuhan